Intro Salam Wisnawira Widayak Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Anggapan Lalu Bersama saya, Kerdak Anik Yang akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan tersebut Terpercaya, kegiatan seluruh kajurit baret biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisnawira Widayakar Sepekan Setelah pelaksanaan penutupan pendidikan dasar golongan Di Komando Pendidikan Dukungan Umum Surabaya Mantan Dikmata PK Pomal Angkatan 42 Gelombang 1 Tiba di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut untuk melaksanakan on the job training Bertindak sebagai Ketua Panitia OJT Dikmata PK Pomal Angkatan 42 Gelombang 1 Kapten Laut, PM, Hadi Kuswanto menyampaikan Agar seluruh mantan Dikmata untuk mengikuti segala instruksi dan arahan yang diberikan pelatih kepada mereka Agar dapat melaksanakan segala tugas yang akan diberikan serta bisa dilaksanakan dengan baik Sebanyak 24 prajurit mantan siswa Dikmata PK Pomal Angkatan 42 Gelombang 1 Akan mengikuti pembekalan dan pembinaan selama satu bulan di Pus Pomal Dengan diharapkan dapat memantapkan segala pelajaran dan latihan Yang telah diterima selama melaksanakan pendidikan Sehingga nanti dapat diaplikasikan pada saat medan tugas sebenarnya dengan baik Meskipun baru selesai melaksanakan libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Tak menyurutkan semangat prajurit Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Dalam melaksanakan kegiatan Yanus sesuai dengan cabang olahraga masing-masing Kegitan Yanus tersebut dilaksanakan di Mako Pus Pomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara dan sekitarnya Kegiatan Yanus olahraga merupakan salah satu pembinaan satuan guna Untuk menjaga kebugaran jasmani prajurit Olahraga Yanus yang diikuti oleh prajurit Pus Pomal tersebut meliputi olahraga bola voli Renang, bulu tangkis, tenis lapangan, basket, golf, karate, jet ski, panahan, dan menembak Yanus olahraga tersebut diselenggarakan bertujuan untuk menyiapkan para prajurit Pus Pomal Dalam event kompetisi olahraga tingkat satuan maupun tingkat nasional Yang lebih penting lagi adalah dengan rutin berolahraga Maka kebugaran dan kesehatan tubuh kita akan selalu terjaga dengan baik Sebanyak 22 prajurit polisi militer Angkatan Laut Ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk BKO Kepas Pampres Sebagai Satgas PAM dan Walmor VVIP para Kepala Negara Dalam rangka mendukung KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 Kegiatan KTT ASEAN ke-42 Rencananya akan digelar di Labuhan Bajo, Provinsi Nusatenggara Timur Pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Mei tahun 2023 Dalam penyiapan Satgas PAM VVIP tersebut Telah dilaksakan apel pengecekan di Mako Paspampres Dilanjutkan dengan latihan pendahuluan dan latihan gabungan Kepada personel Paspampres dan personel yang BKO Selanjutnya dilaksanakan apel gelar Satgas PAM VVIP Nantinya, personil dan material yang akan mendukung kegiatan pengamanan KTT ASEAN ke-42 tahun 2023 tersebut Akan melaksanakan pergeseran pasukan laut dan pergeseran pasukan udara untuk menuju ke Labuan Bajo Puluhan prajurit polisi militer Colin Lamil, bahu membau melaksanakan pengamanan program mudik gratis Jelang libur lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah Yang digelar oleh TNI Angkatan Laut Dengan menggunakan KRI Banjarmasin 592 dari Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara Kepala Staff TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan Terdapat 861 pemudik yang tercatat mengikuti program mudik gratis tahun 2023 Menggunakan KRI Banjarmasin 592 Program mudik gratis ini, merupakan upaya membantu pemerintah dalam mengurangi angka kecelakaan Saat momentum peringatan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Untuk itu bukan hanya pemudik, KRI ini pun turut mengangkut sebanyak 260 unit sepeda motor kapal nantinya Akan bertolak dari Jakarta dan akan sandar di Dermaga Nusantara Semarang dan Dermaga Madura Surabaya Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Mayor Jenderal TNI, Mar Imade Wahyu Santoso Yang diwakili oleh Wadan Puscomal, Laksamana Pertama TNI Samista SH Menghadiri acara pisah sambut, Direktur Hukum TNI Angkatan Darat Yang bertempat di Maditkumat, Jalan Manunggal Raya, No. 101 Ciracas, Jakarta Timur Acara pisah sambut tersebut, seiring dengan pergantian kepemimpinan Direktur Hukum TNI Angkatan Darat, dari Brikjen TNI Dr. Teti Melina Lubis, SH MH kepada Brikjen TNI Dr. Ateng Karsoma, SH Acara dilanjutkan dengan ramah tamah dan pemberian cindera mata Mata sering salah melihat, mulut sering salah berucat Hati sering salah perasaan, dengan niat tulus dan suci Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Bersama seluruh kerabat kerja Bakpen Puscomal Mengucapkan, Minel Aizin, Walfa Aizin Mohon maaf, lahir dan batin Kami pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan Jangan segera, jangan mahu